Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu dalam lindungan Allah ya Oke teman-teman Alhamdulillah bertemu lagi dengan Budawi Nah di pertemuan kali ini Budawi mau ngajakin teman-teman Untuk mengetahui sifat terpuji Yaitu tolong menolong dan kerjasama Nah apa sih tolong menolong itu? Tolong menolong adalah saling menolong atau saling membantu Nah tujuan dari tolong menolong dan kerjasama adalah Untuk meringankan beban orang lain Nah teman-teman kita lihat yuk contoh dari tolong menolong berikut ini Oke teman-teman waktunya snack time Teman-teman boleh membuka bakalnya masing-masing ya Silahkan Ya aku bawa martabak Kamu bawa apa? Aku gak bawa snack Ini aku bagi satu Wah makasih banyak Sama-sama Nah teman-teman tadi kita sudah lihat ya contoh dari tolong menolong Nah masih banyak lagi ya teman-teman selain contoh tolong menolong tadi Teman-teman bisa menolong dengan cara apapun yang lainnya Nah selanjutnya Budawi mau ngasih lihat bagaimana contoh dari kerjasama Yuk kita lihat sama-sama Wah Budawi lagi apa? Kita bantu yuk yuk Budawi kita bantu yuk Boleh Susun sesuai warna ya Oke oke Terima kasih Terima kasih banyak ya Pegajaran Budawi jadi ringan Sama-sama Yuk mau Budawi Oke teman-teman Tadi adalah contoh tolong menolong dan kerjasama ya Semoga teman-teman bisa melakukannya di kehidupan teman-teman sehari-hari ya Ingat teman-teman Tolong menolong bolehnya dilakukan untuk hal-hal yang baik saja Tidak boleh tolong menolong dalam hal-hal yang tidak baik Kata Allah di surat Al-Maidah ayat 2 Dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat baik Tidak boleh tolong menolong dalam hal-hal yang berbuat dosa Seperti itu ya teman-teman Oke deh cukup dulu materi dari Budawi hari ini Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari Cukup dulu dari Budawi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sabah Terima kasih.